Pemisah banjir di kawasan Bandung Selatan, Jumat pagi kembali menggenangi jalan raya utama menghubung antara kota Bandung dan Kabupaten Bandung akibatnya aktivitas warga putra hambat. Tidak hanya itu, pemisah banjir juga menyebabkan beberapa kendaraan mogok dan menyebabkan kemacetan lebih dari 1 km. Setelah diguyur hujan dari kami sore hingga malam hari, banjir akibat luapan Sungai Citarum kembali merendam kawasan Kabupaten Bandung Jumat pagi. Selain merendam pemukiman warga, banjir juga merendam jalan penghubung kota dan Kabupaten Bandung. Akibatnya, aktivitas warga terganggu, warga yang hendak bekerja terpaksa menggunakan kendaraannya menerobos genangan banjir. Karena direndam banjir, mesin kendaraan yang digunakan warga untuk menerobos genangan banjir mogok, karena kendaraan tidak sanggup melewati genangan banjir. Pengendara yang hendak berangkat bekerja, Sony Sonjaya, mengatakan dirinya terpaksa menerobos genangan banjir karena tidak ada pilihan lain. Dirinya pun berharap agar permasalahan banjir di Kabupaten Bandung dapat cepat teratasi. Saya dari rumah, saya mau pergi kerja, lihatnya jalan segini, masuk ke jam 8. Di sini motornya kenapa, Pak? Ini motornya mogok, tadi saya mau isi vaksin di sini. Kalau di sini saya enggak dalam, jadi pas masuk ke sini, eh, kan di pasuk si air. Banjir akibat hujan lebat yang mengguyur kawasan Kabupaten Bandung, mengganggu aktivitas seluruh lintas, hingga mengalami kemacetan sepanjang lebih dari 1 km dari arah kota Bandung menuju Kabupaten Bandung.